Entrepreneurship Academy, itu ada Facebook Digital Entrepreneurship, Gojek Digital Entrepreneurship, Google Digital Entrepreneurship, ini juga hybrid. String, itu untuk mahasiswa D4, S1 tingkat akhir, yang mungkin ingin mendapatkan sertifikat internasional gitu ya, dengan sertifikat internasional, maka bisa itu menguruskan ikut. Kalau S2 beda lagi Pak? Enggak, yang talent scoring reward-nya. Oh iya, ribet, oke. Yang talent scoring ini, kalau misalkan... Gimana caranya ya? Percaratan S1, mahasiswa. Ini sudah bakornya mahasiswa ini. Kemudian ada GTA, macam di sini, skemanya, ada digital revolution, gavar proses engineering, dan sebagainya, nanti akan kita share di flyernya. Ini ada kriterianya, ini biasanya untuk leader ya, untuk mempati, dan minimal S1. Jadi, untuk personal branding dan pengetahuan kompetensi berbahasa Inggris. Kemudian, untuk lulusan ada data BSI Monas, di mana BSI Monas ini mempertemukan antara pencari kerja ke industri ke paluni pelatihan DDS. Data untuk pemetaan, yang nantinya pemetaan tersebut akan kita tampilkan begitu ya, di rapat koordinasi, yang nanti mungkin juga akan diadari oleh Bapak Utangan. Jadi saya, saya kembalikan ke Pak Yudis. Assalamualaikum, Salam Kutur, dan Betul. Assalamualaikum, Salam Kutur. Dari, yang saya lihat, apa skemanya sudah dibiubah atau dibuang atau gimana? Ini perlu penjelasan, Mbak Budri. Iya. Jadi, media reporter sepertinya tahun ini diadakan, adanya baru tahun kemarin. Tahun kemarin ada, tapi untuk tahun ini sepertinya diadakan dulu. Itu mungkin keterbatasan instruktur dan fasilitas akhirnya di saluran media reporter diadakan dulu. Nah itu juga yang akan kita ketakan, sebenarnya kita melihat juga potensi peserta yang ada di Pemekasan itu seperti apa, nanti baru kita pilihkan skema-skemanya. Makanya kita udah PWI, saya melihat di skema pertama itu ada digital media reporter sama video content creator itu. Dan insya Allah di Pemekasan, bahkan Ketua Pemekian terbaru itu terpilih siap untuk 3.800 atau sampai 4.500 masyarakat. Gitu Mbak Budi. Kemarin Pak Bagus bilangnya seperti itu sih ya, digital media reporter kemarin itu masih agak pelaksanaannya kurang optimal, banyak evaluasi di sana-sini. Makanya tahun 2022 ini sepertinya enggak dijilangkan dulu gitu. Gambaran begini kemarin kenapa berani kalimat itu, angka-angka itu yang digital media reporter sebenarnya sama video content creator. Satu pemerintah Kabupaten Pemekasan mengandalkan seluruh desa memiliki kelompok informasi masyarakat yang baik. Amin itu jumlahnya sudah 197, itu di pemerintahan desa. Kemudian ada juga keinginan di komunitas kelompok-kelompok kepentingan seperti petani, kemudian kelompok kepentingan perempuan di tingkat desa itu. Ada proses reportasi yang mereka lakukan secara mandiri sehingga angka itu sebenarnya agak realistis menyesuaikan dengan keinginan bupati agar supaya seluruh kegiatan-kegiatan warga dipublikasikan dengan baik di dalam mereka. Pilihannya memang satu ya, video buffer, kemudian reportasi cara penulisan karena memang jarang mereka memahami, membuat tulisan bahwa ini loh kegiatan yang bisa diinformasikan secara sisi jurnalistik, fakta aminnya juga. Sehingga ini yang kita diskusikan kemarin. Jadi sebenarnya angka 3800 itu karena memang dibagi dengan beberapa kelompok kepentingan. Pertama pemerintahan desa, dan kita juga nanti itu bisa kerjasama dengan pendakian biasa dan pemerintahan desa agar supaya ada game. Di situ angkanya satu game, rata-rata tiga orang, kali 197, kemudian ada kelompok kepentingan perempuan, itu diberapa. Kemudian ada juga yang kadir posyandu yang diinginkan agak sewed up. Kadir posyandu itu, keinginannya memang perdusun berbeda nih, masing-masing kadir posyandu, termasuk kegiatannya. Itu dalam rangka mempermudah pendataan bumel, kemudian akas tanping, dan kemudian langsia. Ini sebenarnya yang sangat dibutuhkan. Termasuk kelompok kepentingan petani. Kemarin Mbak Bupati, kontraktor on call misalnya, ini gimana nih saya bisa mendapatkan data dan informasi sangat cepat dari warga yang dipartisipasi memberikan informasi tentang potensi-potensi pertanian mereka. Bagaimana saya mau membantu kebijakan di proses pemasaran? Nah, kelompok-kelompok tan ini, masing-masing itu kelompok taninya jumlahnya banyak. Makanya, akar yang 3800 itu sebenarnya adalah perhitungan dari kelompok-kelompok kepentingan. Sehingga ini yang mungkin sangat mudah. Termasuk misalnya, kita tinggal memisahkan ini yang kelompok pemuda, dan nanti, oh ini dipisahkan masuk ke media, yang intervener, apa gitu. Termasuk juga, sangat memungkinkan untuk reportasi di tingkat pesantren. Jadi pesantren itu kebetulan, akar pesantren di sini, jumlah pesantrennya ada sekitar 400 berapa, itu saya lupa datanya gitu. Ini, makanya kemarin diskusinya ini yang akarnya, mohon mungkin dipertimbangkan. Jadi kita dapat reportasinya. Baik, dijawab siapa? Saya? Mungkin dari kami dulu ya, Pak ya? Mohon izin. Nah, iya Pak, mungkin kalau memang potensi dari reporter itu banyak gitu ya, potensi pesertanya, mungkin bisa saja nanti kami dapak, kemudian nanti kami masukkan ke dalam permetaan juga gitu. Untuk saat ini, kita survei tidak membatasi skema apapun dulu, karena kita sedang menggali potensi pesertanya. Iya, iya. Iya, betul. Nah, kemarin kami juga sudah berdiskusi dengan Pak Yudis begitu ya, untuk OPD-OPD yang terkait dengan DPS, mungkin bisa meng-cover termasuk pekani dan sebagainya. Itu yang saya tampilkan di sini. Nah, di sini potensi pesertanya, kemungkinan yang bisa masuk ke dalam peserta DPS itu ada dari disperindak, di mana kita membutuhkan peserta dari pelusuran SMK, bisa masuk ke dalam setiap MAPE SDA, kemudian ada bentuk pegawai-pegawai SDN yang seperti kita tahu, ada Government Transformation Academy, kemudian ada Dinas Koperasi Usaha Tekstil dan Menengah, itu untuk UMKM, dan yang mau bergira usaha, ada disperindak, itu juga jumlah ginaan ORKM-nya, atau usahanya, industri-nya, kemudian ada pemberdayaan perempuan, itu mungkin bisa kita cari jumlah kelompok ginaan, apa namanya, pemberdayaan perempuannya, seperti itu. Kemudian, mungkin di sini juga ada pemberdayaan masyarakat desa, mungkin bisa meng-cover petaninya, begitu ya Pak ya. Ya, termasuk desa wisata. Iya, seperti yang lain, kita membutuhkan potensi peserta yang ada di desa, di Pagentang, di mana setiap desa itu harus mengirimkan dua kandidat untuk dilatih. Seperti itu, itu ada kemendagrinya, ada PP-nya, dan kemendagri, nah itu kalau misalkan dua kandidat dari 200 desa bisa mencapai berapa, 200, 400 peserta sendiri, gitu. Nah itu merupakan peserta potensi yang bagus untuk DTS, gitu. Jadi, kita di sini untuk dinas-dinas yang berkait dengan DTS, kita cari data-datanya, peserta apa saja yang bisa kita, apa namanya, masukkan ke dalam peserta DTS, tidak butuh kemungkinan semua skema, nanti kita masuk kembali. Jadi, gitu. Ya. Mungkin itu? Siap. Oke. Ada lagi? Sampai pulangan, bolehkah, bolehkah? Mungkin saya menembakkan sedikit saja. Iya, Pak. Jadi begini, sempatnya saya kaya sulara-sara. Jadi, sesuai dengan pertemuan kami, Mbak Yen, kita nyuami dengan Ibu Eka dan Mastafes itu, jadi, nanti kan sebelum pelaksanaan yang insya Allah akan dilakukan di bulan Februari, kan, akhir Januari ini kan, peta ini sudah harus dijelaskan, gitu. Sehingga, tadi, seperti yang mau disampaikan Mas Tafi, jadi, kita nggak bisa membatasi dulu soal skema itu, ya, artinya kebutuhan Pak Pekas itu kayaknya apa, kan, gitu. Seperti Mas Tafi itu yang sudah memberikan angka-angka yang berrealistis, tadi ya, itu ditangkap itu untuk nanti. Jadi, nanti istilahnya itu akademinya menyesuaikan dengan kebutuhan. Bukan akademinya ditentukan, nyari orang, nanti malah mengepaskan itu. Tapi, seakan-akan kalau ada yang dipaksakan, persakanan gitu. Oh, ini peserta ini ikut-ikutkan adik. Tapi, ini yang baik, kan. Kita tata dulu skemanya, kebutuhan Pak Pekas ini. Ya, seakan-akan kalau bisa sudah sampai 10.000 itu. Kalau tata di skema tahun ini, gitu loh. Ya, 10.000 itu apa saja. Termasuk Mas Tafi tadi, Mas Tafi tadi, 3.800. Jelas di situ, kan. 3.800. Kan tinggal ke orang 6.200. 200.000 nanti, ya mungkin di survei yang ikut lakukan untuk sertai dengan teman-teman COVID-19 itu nanti bisa menggali kekurangan-kekurangan itu. Seperti pesantren. Pesantren di sini luar biasa. Wah, ini ada nih. Mungkin. Kuluhi-kuluh pihak, Mas Tafi tadi ya. Sandrinya. Sandrinya. Kuluhi-kuluh pihak. Kalau sandrinya ada 42.000 gitu. Cuma kalau yang dengan standar usia, harusnya harga Rp10.000. Standar kesalatan. Ya, mungkin sasaran itu gak yang bisa dikali lebih jauh, kan. Memang itu. Sandrinya, ya perlu pelatihan ini. Dan gitu. Terus, yang lain disebar nanti sesuai dengan keberluan. Jadi, masing-masing. Jadi, survei. Mulai nanti masih bisa. Mulai nanti, mulai besok. Mulai hari ini kita. Mulai hari ini ya. Mulai hari ini. Jadi, nanti gini masih masih sedih bersama dengan yang kita cari. Dari SINB. Di petangin, masing-masing objek yang sudah ditentukan. Sepuluh gitu ya. Kita nanti skewanya atau bagaimana. Kalau memang dari skewanya itu masih kurang. Ya, kita cari sasaran yang lain. Seperti sasaran yang lain. Seperti sasaran yang lain. Oke, info. Kemarin itu saya waktu pembukaan vaksin. Saya ingin nampingi Pandadin. Pandadin juga minta untuk diikutkan. Ini yang bertanya ini. Di GTA kan yang ada ya. GTA. Termasuk beres. Seperti itu. Sehingga kan bisa menambah ini. Menambah. Jadi, kalau dulu kan GTA kan hanya untuk. Tapi, TNI Polri kan juga boleh kan Pak. Boleh. Nah, makanya itu berarti mampah dan dikejarkan. Tapi juga TNI sama Polri diikutkan. Nanti koordinasi aja. Jadi, selalu kita bersurah. Terkait sama pelaksanaan. Jadi, ya. Yang kemarin yang tidak jadi itu bisa berapa kelas? Mas, ini sih. Yang kemarin yang jadi. 64 kan? 64 ya. 64 ya. Yang akhirnya. Yang kurangan waktu ya. Akhirnya tidak jadi. Mungkin nanti bisa disempurnakan. Karena waktunya kita ada. Kita bisa komunikasi dengan. Yang lebih baik. Mereka nanti. Kejajahnya bisa. Jelas. Mungkin itu tambahin Pak. Jadi, kita menyusahkan. Nanti yang. Perhatiannya menyusahkan kebetulan gitu Pak. Iya Pak. Oke. Apa namanya. Nanti mungkin bisa kita sinkronkan Pak. Di rapat koordinasi biasa di dosis itu. Jadi, ya kita berusaha untuk memiliki kebutuhan. Tapi kita juga tergantung dari fasilitas yang ada dulu Pak. Oh iya. Iya. Makanya kita sinkronkan bisa di rapat di GESI. Kapan berencana Pak? Kalau rapat itu tanggal 25-26. Yang tanggal 25 nanti dia diadiri oleh Dipati, Kabadan. Ada S1 ekonomi digital, Afrika. Kemudian hari keduanya baru lebih ke diskusi panel. Pulau kepala dinasnya di IC. Sama ketua Pogja yang ada di pusat. Oh iya. Ya, langsung dipertemukan. Jadi yang 25 itu menang Pak Bupati ya Pak? Iya. Ada Bupati di Parokasen, Pak Gentar, dan Lombok Tengah. Perencana di? Di Asal Gresipan. Di Asal Gresipan. Iya. Kenapa Pak Bupati di Gresipan? Karena takut Omikron sudah semakin banyak. Takutnya orang dari Lombok Tengah takut ke Surabaya. Maka kita bergeser ke Gresipan gitu Pak. Iya. Seperti itu sih Pak Bupati. Itu ya alasannya gitu ya. Kenapa Pak Bupati di Gresipan? Iya. Kita bergeser Pak. Iya, iya, iya. Oke. Mas Tabil mungkin teman-temannya ada yang perlu disampaikan? Apa yang perlu ditanyakan? Sudah terwakili. Sudah terwakili ya. Sudah terwakili yang baru ya. Saya nama Mas Tabri ini akrab. Tapi akrabnya bukan seperti yang jadi jurnalis. Di MU. Saya pernah bersama-sama di Maraya Resen. Saya nama Mas Tabri. Iya. Jadi, mongin izin. Terkait dengan gambaran. Terkait dengan pelaksanaan. Pintar DPP ini. Belum. Belum dia pernah tahu. Jadi. DTS ini. Dilaksanakan. Offline. Tata buka. Itu. Satu kelas. Terisi 25 orang ya Pak. Iya. Terisi 25 orang. Sehingga untuk mengadakan satu skema di satu kelas 25 orang itu harus memenuhi kuota. Nah, apabila kuota itu umum. Nanti bisa satu skema tapi dibagi 28 kelas. Nah, berikutnya begini. Berdasarkan pengalaman, kita itu tidak hanya mendaftarkan atau mendorong para peserta untuk mendaftar. Tapi juga menyiapkan cadangan. Karena seringkali pada saat pelaksanaan itu, pendaftar itu tidak memenuhi syarat. Baik syarat umum, syarat usia, atau syarat pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, itu ya yang membuat kita yang sulit. Karena biasanya pendaftar itu didorong oleh keinginan. Bukan atas skema yang cocok dengan dia. Tapi keinginannya mau kemana. Biasanya seperti itu. Contoh, saya inginnya desain animasi. Padahal background saya harusnya ke desain grafis dulu. Nah, itu ya yang membuat agak kesulitan. Jadi, tinggal bagaimana nantinya kita memberikan pemahaman bahwa asalnya akan ada hal-hal yang dihubung. Jadi, kemudian pendaftaran ini sementara berada di satu sistem satu pintu. Jadi, di website tertentu lah. Di semuanya ke sana. Nah, jadi kita sebelumnya pernah aku mengetahkan juga bahwa peserta dari OPD ini, OPD ini, ini masuk ke sini, ke sini, ke sini. Nah, setelah itu mereka mendaftar. Tapi setelah mendaftar, tertolak. Sehingga harus dicarikan mana yang memenuhi. Setelah dicarikan mana skema yang memenuhi. Jadi, ternyata jumlahnya juga kurang. Nah, yang seperti itu mungkin nanti pada saat tanggal 25, 26, 27, itu teman-teman BWI, selepas dari sini, bisa menemukan solusi. Karena menurut kami, seandainya kita punya bearer pertama atau pemilah pertama, misalkan kita menjadi pemilah pertama, dan betul-betul satu visi, satu pemahaman, Maka pada saat akan dilepaskan ke masyarakat atau pecapan pendaftar itu, mereka juga sangat sudah paham. Nah, syukur-syukur kita di bawah ini diberikan akses atau diberikan mandat atau bagian untuk bisa menerima pendaftar. Jadi, di istilahnya, kalau dulu kan seleksinya dari pusat terus kan, seleksi-seleksi-seleksi, sehingga waktu itu juga agak lama akhirnya. Seharusnya dilaksanakan di tanggal sekian, karena orangnya banyak, seleksi ganti lagi, seleksi ganti, hanya di undang-undang. Itu sedikit gantaran dan penyebaran nanti, kita menjadikan solusi terhadap halian seperti itu. Karena itu juga, kita juga mengeluarkan uang. Berikutnya kami sampaikan terkait dengan jawaban surat dari BPS-TSB, terkait dengan infrastruktur di Kebaran Pongkasan. Yang pertama, infrastruktur TIK, BPS Telekomunikasi dan Publik Hotspot. Untuk BPS Telekomunikasi tidak ada, BPS Telekomunikasi tidak ada. Untuk Publik Hotspot, itu kita adanya di area monumen, area lancor. Jadi, untuk publik banyak bisa akses di sana, bebas gratis. Yang berikutnya, jangkauan dan kualitas akses internet di kecamatan, desa, UPD, sekolah, dan kampus. Untuk seluruh UPD di Kabupaten Pongkasan, itu sudah memiliki akses internet dari kominfo dengan kualitas pemadai. Artinya, apabila ada UPD yang ditempati ke tempat pelatihan, nanti itu bisa disesuaikan kebutuhannya. Berikutnya, seluruh kecamatan setelah terkoneksi akses internet dari diskomunikasi dengan kualitas pemadai. Jadi, misalkan, nanti desa-desa itu harus difokuskan di kecamatan. Itu bisa. Cuma di kecamatan itu kan terbatas ruangan. Ruangannya terbuka. Jadi, kalau memang di kecamatan banyak, itu kita harus pikirkan lagi. Banyak. Maksudnya, bukan hanya satu gelas. Ada beberapa gelas itu harus kita pikirkan. Berikutnya, tiga kelurahan dan delapan desa yang telah terkoneksi akses internet, diskomunikasi dengan kualitas pemadai. Kenapa kok? Cuma sedikit, tiga kelurahan dari sebelah itu mengikuti jalur repor optik. Jadi, jalur pelurahan yang dilalui oleh kualitas pemadai, itu yang bisa memiliki akses internet. Begitu pula dengan desa. Berikutnya, enam bus kesmas telah terkoneksi akses internet dengan kualitas pemadai. Dan satu sekolah terkoneksi akses internet dari diskomunikasi dengan kualitas pemadai. Tidak menutup kemungkinan, apabila itu mau dilaksanakan di tempat-tempat terkoneksi, yang tidak jauh aksesnya dengan info, mungkin bisa diusahkan. Oke, tapi mudah-mudahan tidak. Berikutnya, nomor tiga. Data ruangan yang bisa digunakan untuk pelatihan, termasuk fasilitas kursi, meja, dan akses internet. Yang pertama, pendopo ronggo sukuwati di pendoponya, dan di beberapa tempat di pendopo yang kemarin sudah kita laksanakan. Di ruang derma wanita, di ruang Matoe PKK, di bergitam dalam juga bisa, dan di pendoponya. Berikutnya, wahana binat raja. Wahana binat raja ini di sekitaran tempat yang bagus itu kemarin. Ada tempat yang bagus, sebelahnya agak jelas, tapi bisa juga cuma mengurangkan kursi sama proyektor. Berikutnya, wahana biata raja, ini yang di tengah. Kemudian, wahana binat raja juga sama di sekitaran. Di sini juga sudah disebutkan ruang Matoe PKK, ruang Matoe PKK, di ruang Matoe PKK, di ruang Matoe PKK. Di sini, dan di atas, ataupun bisa di ruang terbuka, jikalau memang memutihkan untuk dilaksanakan di ruang terbuka, seperti hanya kecamatan. Berikutnya, BKP SDM, ini di ruangan lalu komputer, nilai plusnya di sana ada komputernya sudah lengkap. Jadi tidak perlu membawa laptop, laptop, kemudian DPMD di kompleks Pemda, di timur, di DPMD ada. Ada ruang-ruangnya juga, di DP3, di KB, kemudian di dinas koperasi, kemudian di dinas koperasi. Di lantai dua ini, cukup berbeda juga cukup berbeda juga cukup berbeda. Sebenarnya, ada ruangan lain di Pemda Timur yang bisa dipakai, itu cuma kami juga belum paham apa memang sudah ada akses kepadanya. Yang pertama itu, di ruang belakang dengan yang usho Allah, Bu Redlin. Sekarang kali, ruang aula di Pemda Timur, di dekatnya usho Allah, di belakang, di Pemda Timur, itu sudah ada akses kepadanya. Ternyata, ada apa? Berarti ini ada tambahan, atau tiga belas, aula belakang, Pemda Timur. Punya Pemda Timur, apa? 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 Pemda Timur, Pemda Timur, Pemda Timur, Pemda Timur. Sebenarnya banyak lagi, Bu, seperti di ruangan, di dinas perikanan dan kelautan, itu aulanya cukup besar, JON. Dinas pendidikan